Baku Dapa Ulang Lenyong Tiano Nah, kali ini kita mau cerita hari pertama di VAR Sebenarnya ini bukan hari pertama sih, kita udah beberapa hari disini Tapi kita mau cerita ke Ngoni perspektif Atau apa yang kita rasakan pas pertama kali sampai Dan ini ada beberapa dokumentasi video Kalian bisa lihat disini Dan kita akan lihat videonya satu-satu Terus kasih tau panggoni ini, waktu itu, dimana Dan apa yang kita rasakan dan sebagainya Oke, kita mau kasih tau dulu Jadi, yes, kalian sudah lihat video sebelumnya Kita pindah dan ya ini kerjaan kita sekarang Kerja di farm, peternakan Lebih tepatnya, peternakan sapi Yang fokusnya itu di pemerahan gitu Jadi, susu gitu, milking Apa istilahnya kalau di Indonesia? Perah sapi? Tulis di komen kalau kalian tau apa istilah yang tepat gitu Pemerah sapi kurang gimana gitu ya Whatever Nah, paling dah selama 3 bulan ke depan ya inilah kerjaan kita Video pertama, ini jalannya untuk ke tempat perah sapinya Itu lurus-lurus terus, nanti akan sampai Terus, nah ini Gue udah izin untuk take video Jadi, yang ngajarin gue ini Itu bukan yang punya farm-nya Ini adalah yang kerja sebelum gue Jadi, mereka berdua akan digantikan oleh gue dan temen gue Ini dia lagi jelasin Itu ada table, ada tanggal-tanggal Apa ya, gimana cara ngomongnya? Itu kayak rute lah Rute si sapi-sapinya ini harus kemana-kemana dan sebagainya Pas dijelasin pertama ini Sudah jelas saya tidak mengerti apa-apa Nah, ini dia keluar Terus nunjukin Oh, pompa air Masih sempet-sempetnya gue kayaknya Dia nunjukin pompa air Yang gue tangkep pada saat itu ya pokoknya pompa ini harus dinyalakan Itu nanti kayak spray gitu Apa tuh istilahnya tuh? Kayak shower Dan nanti sapi-sapinya itu akan kena shower itu Temperaturnya mereka akan turun gitu Karena cuacanya kan panas gitu Kalau temperaturnya tinggi Maka susu yang dihasilkan itu tidak maksimal Kemudian susunya juga jadinya panas kira-kira gitu lah Ini adalah proses yang wajib dilakukan gitu Dijelasin sama dia Terus baru kita keluar nih Kita keluar Ya, naik bagi Ini bagi ini sekarang gue nih yang sering pake Ini pertama kalinya gue liat farmnya gitu Liat peternakannya Kita ke beberapa tempat Ini gue pas liat tuh agak kaget juga sih Karena buset luas banget Luas banget 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 Nah, terus ini gue dapet tugas kecil Jadi di farm ini tuh ada kayak gate Atau ada kayak kabel gitu Untuk jangkutin kabel Tujuannya biar sapinya gak lewat situ Ini tugas pertama resmi gue Yang gue dapet dari si mantan pekerja ini Pada saat ini belum mantan sih Dia masih kerja disitu Besok baru gue yang gantikan Next Oh ini mau cari sapi ini Kan sapi-sapi harus dikumpulin untuk diperah Nah, sapi-sapi yang masih di luar ini ya kita cari Nah, seperti yang kalian bisa dengar Gue tuh nanya pertanyaan gitu Jadi, sapi-sapinya ini Jalannya ke sini apa gimana gitu Terus dia jelasin Ya, dijelasin lah banyak hal gitu Yang mana jujur aja Gak ada yang gue tangkep Asli Karena terlalu banyak informasinya gitu Yang pada akhirnya gue tahu Pas jalanin gitu Pas ini Ya, mungkin dari 100% yang dijelasin Paling banyak 20% gue tangkep Ini dia ngasih tahu itu nomor berapa Itu nomor berapa Itu nomor berapa Terus ini harus ditutup Ini harus dibuka dan sebagainya Yang mana saya bingung Karena ya itu balik lagi informasinya terlalu banyak Bingung gue Terus masih dalam proses mencari sapi Dan nah ini kelihatan nih sapi-sapinya nih Lagi pada tiduran Di bawah pohon ngadem Terus ya mereka harus digiring ke peternakannya Kok ke peternakannya? Ke tempat perahnya Yang tadi ada shower itu Nah ini kalian bisa lihat tuh Awal-awal happy gue Masih seneng Ya kan? Wah seru nih Gak sih sebenarnya sampai sekarang Kalau ditanya happy apa enggak Jawaban gue Ya I don't hate the job Not necessarily happy Karena kalau happy kesana kayak Wah inilah hobiku gitu Inilah profesi yang aku idam-idamkan gitu Mungkin bukan happy tapi I don't hate it I don't hate it at all Ya gue nikmatin aja Hai Cez Dengan join YouTube membership yang piano Kalian akan dapet beberapa hak istimewa Seperti konten eksklusif Nonton kontennya lebih dulu Comment prioritas Dan masih banyak lainnya So make sure to subscribe And join the membership Hope you guys like it Okay Thank you for your support Makasih Masih di sekitar farm Ini gue nutup Apa Nutup Gate-nya Ini agak lucu juga Karena gue ide Nutup pakai satu tangan Satu tangan lagi Megang kamera Jadi gak ketutup Terus akhirnya Dipegangin Tadinya gue mau taruh di atas itu Terus diambil Dipegangin Jadi Kelihatan tuh Gue ngunci Ngunci gate-nya Terus Ini sama Ini ngurusin Cable-cable Oh by the way Gue gantian duduk di belakang Ini Ya Oh ini gue by the way Sempet tanya ke dia gitu Karena dia tau namanya kan Gue kayak Buset ini Disini tuh ada Ratusan sapi Gue agak kaget juga sih Ternyata ratusan gitu Gue kira cuma puluhan Kok bisa dia tau namanya gitu Gue tanya Dia tau namanya semuanya Apa gimana Ternyata Gak Dia bilang ya Gak semuanya Tapi Ada beberapa yang lu nanti akan tau Gitu namanya Apalagi yang Menonjol Menonjol tuh kayak misalnya Yang paling malah Yang bentuk badannya Paling besar misalnya Atau yang Warnanya paling unik Kayak tadi tuh Gue liat Ada yang Warna coklat Tapi mukanya gosong Gitu aneh banget Hitam Mukanya tuh bener-bener Muka doang yang hitam Lanjut Nah ini Nah ini Intinya sapi-sapi ini Akan didorong Masuk Kedalam Area itu Area apa ya Kalau di pesawat Ibaratnya boarding area Sebelum mereka diperah Begitu Dari tadi Bahasa Jakarta mulu Oke Bahasa menadu dulu ya Oh ini Ini ada kejadian lucu nih Lucunya karena Kalau kalian perhatiin itu Dia kan Tadi cara untuk Menggiring sapinya itu Diketok-ketok Di depannya gitu Terus Yaudah sapinya pergi Pas gue coba ini Gue giniin Sapinya nengok Gue kayak Lah lu siapet Gitu Iya nih sapinya Takut sama sekali Memang dia cuma haga Dia cuma haga Kabelah Sapa gak Akhirnya Tapi Tamang ini Dorong baru Ini proses Balik lagi Ke tempat perahnya Nah ini udah Masuk lagi nih Ke tempat perahnya Kesan gue Setelah muter-muter itu Adalah Ya itu tadi luas Dan Sebenernya Kalau ngomongin Pemandangannya tuh Wah Bagus banget gitu Bener-bener kayak Di Desa Gitu yang Tidak banyak kendaraan Langitnya biru Pohon dimana-mana Hijau lah Hijau banget Itu sih kesan-kesan Pertama gue Seinget gue Ya dua itu Nah inilah kira-kira Di dalam Dia kasih tau Harus ngapain aja Harus disambungin Selang ini tuh Nyambung ke Tank besar Jadi nanti susunya tuh Ngalir ke situ Ya ada Beberapa step lah Dia juga kasih tau Jangan sampai hilang Itu yang Hitam-hitamnya Itu kayak karet gitu Kemudian ini ada juga Step selanjutnya Ini kayak filternya gitu Terus harus ditutup Dan sebagainya Makanya yang gue bilang tadi Informasinya tuh terlalu banyak Jadi Yang masuk tuh Dikit banget Dan Gue bersyukur Gue ambil video ini Bahkan video ini Sebenernya gue ambil Karena saran Dari Worker yang sebelumnya Jadi worker yang sebelumnya Ada dua Ada cewek cowok Mereka couple Yang cowoknya yang bilang Lebih baik lo videoin aja Karena Ya terlalu banyak informasi Dan gak akan lo inget semua gitu Ketika lo videoin Lo mau tau lagi informasinya Lo bisa rewatch Videonya Dan itu yang gue lakukan Dan ini sangat membantu Di shift pertama gue gitu Sangat-sangat membantu Sorry ini ada video yang ketinggalan nih Jadi sebelum filter Itu dikasih tau Itu ada tab yang harus diputer Ini ada beberapa video Yang gue skip sebenarnya Ini video panjang Yang gue potong-potong Ada beberapa tahap Yang gue skip Karena terlalu banyak Dan terlalu teknis Tidak menarik Mungkin akan gue bahas Di video lainnya Bener-bener prosesnya Dari awal sampai akhir gimana Ini kan gue Dua shift ya Morning shift Sama afternoon shift Mungkin gue akan bikin Dua video terpisah Morning shift Nanti gue kayak gimana Dan afternoon shift Seperti apa Lanjut aja ke yang seru-seru Nah ini ditunjukin nih Ini Jalannya Sapi itu setelah selesai diperah Dan ada gate Yang harus ditutup Itulah pokoknya Gate itu harus ditutup Karena nanti Sapinya akan lewat situ Terus Gue dengan So-soannya bilang Oh berarti harus ditutup di area ini Dan sebagainya Iya biar kelihatan Ngerti aja Nah ini di tengah-tengah penjelasan Saya sempat-sempatkan Untuk minum Ini karena emang udah haus Haus iya Panas Dan otaknya juga udah Beruap juga nih Kalau terlalu banyak informasi Ini kulkasnya Kulkas buat nyimpen Sebenernya buat nyimpen Peralatan Atau obat-obatan Yang dibutuhkan buat sapi Tapi ya bisa juga digunakan Untuk nyimpen minuman Nah ini adalah tahap Kalau Kalian mau Mulai Jadi Dari tempat Dari area ini Yang dari tadi gue liatin Nanti kita akan pindah Ke area yang Buat perahnya Nah sebelumnya Harus tekan tombol Hijau Kemudian kita masuk Ke area perahnya Nah ini dia Area perahnya Sapinya Beberapa sudah menunggu di dalam Nanti gantian-gantian Dan Yap Kira-kira seperti itu Area perah sapinya Dan itu alat-alatnya Jadi Ah ini juga gue mau cerita ke kalian Kalau sebelumnya ini Mereka dispray Dibersihkan lah Dan ini sebenernya gak harus Optional Kalau kotor ya dibersihin Kalau bersih ya ngapain Dan alat-alatnya juga Disiram So Jujur aja gue Ngiranya itu Bakalan Perah manual Dan mungkin sapinya Cuma ya paling 5 6 Gue gak nyangka sapinya Kan ratusan Terus ya ternyata Pakai alat gitu ya Bagus sih pakai alat Kalau pakai manual Kayaknya Langsung Berotot deh Jari-jarinya ya kan Gini-gini terus Kalau gak salah Nanti akan ada videonya Gue Merah sapi Oh sebelumnya Ini gue lupa Dikasih video ini Ke kalian Sebelumnya Itu kita dikasih Sarung tangan Sarung tangan Buat dipakai Dan Ada video gue Pakai sarung tangan Kalau gak salah Sebenarnya Kalau gak mau pakai Sarung tangan pun Gak apa-apa Karena Yang punya ternaknya Mereka biasanya gak Pakai sarung tangan Karena udah biasa Satu yang kedua Memang Kalau gak pakai sarung tangan Gue pernah ngerasain Itu Pada saat memerahnya Lebih gampang Karena Gimana jelasinnya ya Jadi pada saat memerahkan Kita nanti akan Cari Apa ya bahasanya ya Aduh gue gak tau lagi Bahasanya dalam bahasa Indonesia Apa Mungkin paling dekat Payudaranya sapi Cari payudaranya sapi Itu gitu Memang lebih gampang Kalau pakai Bare hands Atau Kayak gini Gitu gak pakai sarung tangan Kira-kira gitu lah Tapi Gue sih lebih Favorite pakai sarung tangan Selain lebih higienis Ya Apa ya Ya lebih Sebenarnya alasan utamanya itu sih Lebih higienis aja Gini Kalau pakai sarung tangan Ada beberapa Yang mau gue sentuh Kemudian Misalnya itu kotor Ya gue gak ragu-ragu Nyentuhnya gitu Ini ada video Yang ngajarin Merahnya Kayak gimana Terus Ada videonya juga Gue merah sendiri Oh ini temen gue dulu Yang merah Set Set Baru gue Merah Ini diajarin Anglenya harus tepat Gitu Kemudian Gue mau merah itu Kebalik tuh Di awal tuh Kayak aduh-aduh Kesulitan banget tuh Lihat tuh Itu awal-awal tuh masih Kaks banget tuh Kaks Kaku banget Eh dari tadi Bahasin Jakarta terus ya Ya inilah pertama kalinya Kita Memerah sapi Menggunakan alat itu Jadi Ya itulah ada banyak yang dia jelaskan Dan Oh dia Dia kasih tau Teknik yang Mempermudah kita itu bagaimana Biar lebih cepat Bagaimana dan sebagainya Dan Kita skip lagi Oh ini kita petamang lagi Kong Akhirnya torang dua Dan Ya udah Prosesnya Berlangsung Kita gak rekam Karena Ya itu fokus Kong Ini adalah proses terakhir Jadi alatnya itu kan Kotor gitu Bukan kotor sih Kan ada Susunya tuh mengalir Nah ini harus dibersihkan Dengan air Ya intinya itu dia jelaskan Ada Tombol yang harus dipencet Dan Ada air yang harus dibuang Supaya air yang mengalir itu Itu nanti ditampung disitu Kira-kira gitulah penjelasannya Dan Udah Selesai Abis itu pulang Ini ada sedikit cuplikan Kita punya tempat tinggal Kira-kira seperti ini Sebenernya Ngo ini gak usah lihat dari video ini sih Dia ada disini Sama tuh Tuh Gitu Inilah pemandangan keluarnya Sebenernya gak penting sih Ya Jadi Itulah First day kita Di farm Jelas Bukan seperti yang kita bayangkan Kita bener-bener Tidak punya banyak informasi Awalnya Karena itu kita sosial Kengoni Ya tapi bayangan itu Cuma sadiki DP sapi Kong Yang mau perah pakai tangan Dan sebagainya Ternyata Farmnya cukup luas Dan cukup Mau dibilang canggih Sebenernya gak canggih-canggih amat Tapi ya ternyata Menggunakan teknologi lah Begitu Kita gak tau Farm Atau peternakan Sapi di Indonesia Seperti apa Khususnya yang Prasapi Sama atau tidak Yang tau Boleh komen di bawah Kita tertarik sekali sih Pulang ke Indonesia Kong Mau lia dang Peternakan sapi di Indonesia Begitu Di hari pertama Kita pulang ke rumah Jadi Tidak ada perumah Sandiri Waktu itu tinggalnya Masih berempat Karena yang dua Pekerja ini Belum pulang Pulang beberapa hari Setelahnya Sekarang Dua orang Sopulang Jadi kurang kita Yang tapi teman Yang tadi Yang Baperah Yang seperti yang kita Bilang tadi I don't hate the job Kita sih kita nikmatin aja Mudah-mudahan Tahan selama 3 bulan Dan rasanya sih Bakalan tahan-tahan aja Kita cukup seneng juga Karena banyak Waktu istirahatnya Sebenarnya Dan ada liburnya 2 hari So Itu aja Kita akan update Lagi ke Ngoni Kalau ada sesuatu yang menarik Yang bisa di update Dan bisa dibuat video Yang jelas Kita akan kasih tunjung Pak Ngoni Bagaimana nanti DP proses Dari awal sampai akhir Buat Ngoni-ngoni Yang mencari kerja di Australia Mungkin Kepikiran juga Dan mau apply Ke peternakan-peternakan sapi Bisa jadi Apa ya Dasar informasi Atau Yaitu Dasar informasi Yang bisa Menjadi pertimbangan Ngoni Oke Segitu aja dulu videonya See you on next video Wish me luck See you Sampai jumpa di video